Dari burung ini nanti bisa ditemukan usulan-usulan, rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita jadikan di dalam melanjutkan pembangunan ini. Ya, tantangannya harus semakin besar, memang dunia menghadapi semua, tapi kita sebagai negara Indonesia yang sudah dihitungkan. Acara dilaksanakan selama dua hari, pada hari Jumat sampai dengan hari ini, yang mana hari Jumat dapat kami laporkan kepada Bapak Sekedar, kami telah bertemu dengan cukup banyak komunitas. Terbatas dengan interaksi sosial, ini dampaknya sudah kita dapatkan bersama, terutama pada generasi muda. Sudah audiensi dengan Ibu Ketua ini bergerak saya kata bahwa pendidik Bapak Sekedar bukan hanya guru, tetapi pendidik Bapak Sekedar ini adalah semua orang, terutama Ibu Bapak Sekedar. Antara pendidik Bapak Sekedar, acara dilaksanakan selama dua hari, pada hari Jumat sampai dengan hari ini, yang mana hari Jumat dapat kami laporkan kepada Bapak Sekedar, kami telah bertemu dengan cukup banyak komunitas. Nah ada tiga perasaan yang mungkin selalu menentu sama badan kita, kalau kita mengingat perasaan pertama, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri di kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini mengapa dari BPIB mengajak dari kami untuk menerangkan kata-kata Surakarta untuk bekerjasama dalam pembedahan nilai-nilai Pancasila. Terima kasihkan ke dalam tindakan kita sehari-hari. Dan untuk itulah diperlukan sekarang dari keluarga, karena memang pendidik itu bukan hanya guru, tadi sudah dikatakan Ibu Iren, bahwa pendidik itu bisa dari mana saja. Dan apa agama kamu, apa suku kamu, kemudian kita dalam permainan itu dihasilkan untuk sana berbadi, gotong-royong. Jadi nilai-nilai Pancasila itu yang harus kita mulai, kita tembakan, kita pelajari lagi.